dan tanda titik 2 dimana fungsinya juga sama namun tanda titik 2 ini misalnya seperti ini kita buat 3 sampai 8 dan kita enter maka akan menghasilkan 3 4 5 6 7 8 secara berurutan nah sementara dengan menggunakan fungsi lens space maka kita bisa membagi sebanyak berapa yang kita inginkan dari nilai minimum ke nilai maksimum 8 nya kita bisa bagi sebanyak yang kita ingin misalnya kita buat lens space 3 3 sampai 8 kita akan membagi sebanyak 20 kolom nah seperti itu maka kita dapat nilainya dengan selisih selisih atau tiap pertambahnya ini sebesar 0 0,2632 jadi jika kita ingin menggunakan tanda titik 2 untuk memperoleh urutan nilai dari 3 sampai 8 sebanyak 20 jika kita ingin menggunakan titik 2 bisa caranya seperti ini kita buat 3 sampai 8 kemudian sini kita buat selisihnya selisihnya sebesar 0,2632 kemudian kita beri kembali titik 2 nah sekarang kita memperoleh nilai dari 3 sampai 8 itu sebanyak 10 kolom namun disini dia hanya bisa membuat 7 ada selisih ya dari selisih dari awalnya secara ini tidak begitu akurat dalam membagi lens space membagi nilai dari 3 sampai 8 sebanyak 10 kolom nah jadi fungsi dari lens space dan tanda titik 2 ini bisa digunakan untuk membagi suatu nilai sebanyak yang kita inginkan misalnya jika kita ingin membuat delta atau selisih dan misalnya 5 sampai 6 atau satu angka saja 1 sampai 2 kita pada umumnya selisihnya cuma satu angka sekarang kita akan membuat selisihnya misalnya ada 5 in space kita buat 1 sampai 2 sebanyak 5 kolom nah dengan ini kita bisa memperoleh selisih delta nya jadi dengan ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai percobaan yang kita gunakan dengan menggunakan software MATLAB jadi lens space berfungsi untuk membagi suatu nilai dari nilai minimum ke nilai maksimumnya sebanyak yang kita inginkan sementara dengan menggunakan tanda titik 2 itu akan membagi secara lurus nilai yang kita inginkan tanpa kita ketahui berapa banyak nilai yang akan dibaginya yang akan dihasilkannya sementara dengan menggunakan space kita bisa menentukannya saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati